SCBD terkenal dengan pekerja yang stylish, dengan linear codes, task story birds, dan barang branded atau bermerek lainnya. Anyway, tau gak sih lo apa itu kepanjangan dari SCBD? SCBD atau Sudirman Central Business District, dulunya bukan terdiri dari gedung-gedung tinggi yang mewah. Di tempat yang gue injek saat ini, dulunya adalah lingkungan yang kumuh dan kotor. Kata Sudirman, merujuk pada lokasi ini berada yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Gue kasih tau lo sesuatu, SCBD ini adalah kawasan bisnis dengan luas 45 hektare di Jakarta Selatan. Rencana pembangunan kawasan elit ini dilakukan oleh PT Danayasa Artatama, sebuah perusahaan penyedia jasa dan investasi real estate pada tahun 1987-1992. PT Danayasa Artatama adalah anak usaha Artagraha Network. Selain SCBD, grup perusahaan ini juga menawangi Mall Pacific Place dan Electronic City. PT Danayasa Artatama di bawah pimpinan Tomi Winata, menyusun master plan SCBD pada 1987-1992. Pemprov DKI Jakarta juga secara resmi memberikan kepercayaan kepada PT Danayasa Artatama untuk mengubah kawasan kumuh di jantung segitiga emas Jakarta menjadi kawasan elit dan modern. Dan berdirilah Gedung Artagraha, gedung perkantoran pertama di kawasan SCBD pada tahun 1995. Setelah itu, pembangunan juga disusul dengan berdirinya Gedung Bursa Efek Indonesia dan Apartemen Kusuma Chandra yang selesai dibangun pada tahun 1998. Pembangunan terus berlanjut hingga SCBD menjadi kawasan dengan gedung-gedung tinggi seperti ini. SCBD jadi kawasan elit dan wilayah perkantoran yang bergengsi. Apa pendapat lo soal SCBD?